Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama obeng jarum official kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk menyetting mesin jarum satu ya teman-teman atau single needle ini saya pakai merek juga teman-teman jika teman-teman punya merek lain tipikal serupa brother dan lain-lain sama aja untuk penyetingannya teman-teman itu hanya beda merah jauh inti dan cara kerjanya sama aja untuk punya timnya pun sama ya teman-teman untuk mengurangi loncat atau agar jahitan lebih bagus dan lebih rapi ya teman-teman Oke langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama-tama kita harus kita lepas sepatunya dulu ya teman-teman kita lepas sepatunya jika sepatu ini saya sudah lepas sepatunya teman-teman jadi biar kelihatan untuk cara menyettingnya biar agar lebih enak lebih leluasa untuk menyetting agar settingan bisa mantep dan bisa jus hasilnya tidak loncat dan hasilnya bagus sesuai yang diinginkan atau sesuai standar yang ditentukan oleh bayar ya teman-teman langsung saja jika sudah kita buka platnya teman-teman kita buka platnya maaf tapi goyang-goyang karena saya memakai tangan satu untuk memegang HP teman-teman jadi goyang-goyang hasilnya tidak memakai tripod kita buka dulu pakai obeng minya teman-teman obeng min besar temen-teman besar atau yang panjang biar tidak natap untuk saat menyetting ya teman-teman Oke kita lepas bautnya dulu ini kita lepas kita lepas dulu platnya nah kita usahakan atau kita jalankan sebelum kita setting itu kita bersihkan dulu kotorannya ya teman-teman agar mesinnya bisa terawat selalu bersih jika mesin selalu bersih maka jahitan pun akan bersih mesin akan mesin akan awet untuk pemakaian jangka panjang selalu kita bersihkan dulu dari kotor-kotoran agar saat menyetting itu akan lebih leluasa pemandangan mata kita ya ini menampakannya seperti ini dalamnya teman-teman kita sebenarnya nyetting tanpa membuka gigi ini juga bisa teman-teman tapi akan lebih enak akan lebih leluasa lagi kalau nyetting itu kita buka dulu giginya agar kelihatan ya teman-teman Oke kita tempat ini kita lepas dulu agar giginya tepat kita lepas dulu teman-teman atau ini diginiin juga bisa ya teman-teman kalau gini nggak kelihatannya saat nyetting gelap ya teman-teman tapi kalau kita buka begini nanti akan kelihatan lebih enak leluasa pandangan mata kita ya teman-teman jadi kalau menyetting itu lebih enak lebih puas untuk menyettingnya jadi tidak terhalang apapun ya teman-teman oke usahakan bersih dulu saat menyetting agar jadi pandangan kita lebih enak tidak terhalang oleh kotoran-kotoran ya teman-teman oke langsung saja kita untuk menyettingnya yang pertama kita pertama kita harus patoan yang jarumnya teman-teman kita turunkan yang jarumnya atau jarumnya kita turunkan kita putar pulihnya kita turunkan mentok mentok pol ya teman-teman jangan sampai tidak mentok mentok pol sampai bawah mentok ya teman-teman tidak naik tidak ke bawah mentok tengah-tengah ya teman-teman nah posisi jarum turunkan mentok pol itu di tiangnya ini atau lo tiangnya ini ada garis garis dua ya teman-teman itu patoannya atau standarnya dari saya pengalaman saya atau yang sudah saya pelajari selama ini teman-teman itu posisi mentok pol itu garis dua itu turun dikit jadi seperti ini teman-teman Hai nah seperti ini Hai garis duanya kelihatan kebawah tapi ada sisanya dikit ini jaraknya dikit ini berarti jaris dua turun dikit ini standarnya teman-teman untuk standar jahitan standar tidak terlalu untuk tipis atau tebal dikit ya teman-teman untuk yang tebal banget itu bisa kita turunkan dikit lagi tiang jarumnya Oke ini adalah standar pertama untuk tiang jarumnya untuk setting pertama itu harus ini ininya dulu tiang yang dulu kita setting standarnya jika langsung kita setting rotarinya ini tidak standar maka harusnya tidak akan bagus akan loncat dan jahitan akan ngerumul ya teman-teman yang pertama-teman itu harus ini kita setting dulu patoan kita itu ini dulu lalu baru kita setting rotarinya ya teman-teman Oke jika ini sudah lalu kita setting rotarinya untuk pengambilannya itu setelah itu kita patoan tiang juga ya teman-teman jika rotarinya masih bagus masih lancip dan masih utuh tidak tumpul itu bisa kita standarkan ya teman-teman seringnya posisi jarum naik nih teman-teman ini maaf akan dulu teman-teman Nah ini posisi ini mentepulkan itu sekitar jarum naik nah garis yang paling bawah itu itu sejajar sama bibir ini teman-teman sejajar dengan bibir ini sejajar ya teman-teman jadi tidak kelihatan ini ini kalau ini kelihatan teman-teman sejajarkan sampai tidak kelihatan tapi sejajar sama bibir yang ini nah posisi ini ujung rotari itu mengambil teman-teman atau mengambil pastawaan ya teman-teman seperti ini nah ini posisinya seperti ini kita patoannya yang ini ya teman-teman bukan yang ini tapi yang ini pengambilannya set sebelum kita setting itu kita kendorkan bau duanya ini kita kendorkan bau duanya kita kendorkan lalu kita putar pakai tangan kita paskan nah karena ini saya memakai hanya memegang HP jadi saya tidak bisa mengandalkan untuk nah kita hanya saya hanya mencontohkan posisi letaknya temen-temen agar teman-teman tidak bingung nah itu jarum ada coanya teman-teman nah pengambilannya itu pas tengah-tengah turun dikit ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ini pas pengambil ini sejejar ujung ujung rotari ini nempel sama ini sama jarumnya pas tengah kecobaan turun dikit itu sejajar dengan garis yang tadi ya teman-teman garis tiangnya tadi sejajar pengambilannya itu patoan kita kalau masih standar semua kita bisa standarkan seperti itu tapi jika lopernya tumpul eh rotari tumpul itu kalau kita standarkan susah sekali untuk jahitan lebih rapi ya teman-teman nah untuk settingan bahan tipis itu jarum nah jarum itu sama rotari nempel tapi tidak nyenggol ya teman-teman hanya mepet aja tidak nyenggol untuk bahan tipis itu standarnya seperti itu ya teman-teman ujung rotari ini rotari ini sama jarum itu nempel tidak ada selanya ya teman-teman tidak ada jaraknya tapi untuk bahannya lebih tebal itu ada jaraknya jadi rotarinya kita kisar dikit jadi antara jarum sama ujung rotari ada jaraknya untuk mengantisipasi untuk bahannya tebal itu menanti akan kalau terlalu mepet akan patah jarumnya nah tabrak rotari ya teman-teman akan menabrak rotari jadi kita renggangkan dikit atau kita kasih space atau jarak agar untuk bahan tebal atau tulangan tidak patah ya teman-teman atau tidak natap seperti ini teman-teman pengambilan jarumnya ini kan ada jarum ada cowoknya teman-teman teman-teman ada cowoknya ada cowoknya yang ini ada cowoknya di atas ini lubang jarum ini cowoknya pengambilannya itu itu tengah cowoknya mudung dikit ya teman-teman turun dikitnya ambilnya seperti ini yang saya contohkan ya teman-teman yang penting itu kita kendorkan bautnya ini baut minyak 2 ini kita mengendorkan dulu lalu kita setting sesuai yang saya arahkan step by stepnya teman-teman maaf karena saya tidak tidak mengendorkan bautnya ini sudah saya setting sudah saya paskan oke nah seperti ini teman-teman saya ambil ini seperti ini teman-teman cowoknya tengah turun dikit oke nah seperti itu ya teman-teman untuk bahan tipis tuh mepet saja jangan terlalu ninggal banget jangan sampai jarum goyang ya teman-teman ini mepet tapi jarum tidak goyang hanya mepet saja ya teman-teman nah seperti ini jarum tidak goyang ya teman-teman untuk settingan bahan tipis seperti ini ya teman-teman ya kita lepas dulu jarumnya agar teman-teman tidak bingung cowokan sebelah mana ya teman-teman nah jarum itu ada cowokannya temen-temen nah ini ini yang cowokannya ini lubang jarum ini cowokan kelihatan ya teman-teman yang depan itu tidak ada cowokannya seperti ini depan depan yang belakang itu ada cowokannya ya seperti ini cowokan nah pengambilannya pengambilannya itu seperti ini tengah cowokan turun dikit ya teman-teman tengah cowokan turun dikit nah seperti ini ini depan ini belakangnya nah itu tengah-tengah cowokan turun dikit atau cekukan ini namanya cekukan cowokan ya teman-teman tergantung teman-teman mau bilang apa yang penting intinya sama ya teman-teman oke seperti itu untuk settingan jerum satu ya teman-teman oke jika sudah kita pasang satu persatu ya teman-teman kita pasang semuanya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh